Pada generator, eksitasi adalah pemberian arus listrik DC pada rotor untuk membuat kutub magnet pada generator. Dengan mengatur besar kecil arus listrik DC tersebut, dapat mengatur besar tegangan keluaran, daya reaktif, dan faktor daya yang diinginkan pada generator yang sedang paralel dengan sistem tenaga listrik. Nah, bagaimana cara kerja sistem eksitasi dan jenis sistem yang ada? Yuk kita simak keluasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahman.net yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menalik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang sistem eksitasi pada generator. Prinsip kerja Prinsip kerja sederhana dari sistem eksitasi adalah mengubah tegangan listrik AC yang dihasilkan pada generator melalui trafo eksitasi menjadi listrik DC dan diatur besarnya arus untuk kemudian disalurkan ke rotor generator. Jenis sistem eksitasi Pada umumnya, sistem eksitasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem eksitasi statik dan dinamik. Generator yang menggunakan sistem eksitasi statik berarti exciter bukan merupakan mesin yang bergerak, dimana sistem penyearahnya bersumber dari keluaran generator itu sendiri atau sumber lain dengan melalui transformator eksitasi. Pada umumnya, sistem eksitasi statik menggunakan sikat arang dan slip ring. Untuk mengatur besarnya tegangan keluaran pada generator, diatur melalui otomatik voltage regulator atau biasa disebut juga AVR. Sehingga, besarnya arus eksitasi dapat diatur sesuai kebutuhan. Kemudian, apabila generator tersebut pada waktu start awal belum mengeluarkan tegangan, maka suple arus eksitasi biasanya diambil dari baterai. Sistem eksitasi dinamik adalah sistem eksitasi yang sumber suple arus eksitasi diambil dari mesin yang bergerak. Dan mesin yang bergerak tersebut disebut juga exciter. Umumnya, exciter dipasang seporos pada generator sebagai penggeraknya. Seperti yang kita ketahui, bahwa arus eksitasi merupakan arus searah, maka sebagai exciternya merupakan generator DC atau generator AC yang kemudian disearahkan menggunakan rectifier. Konstruksi Sistem Eksitasi Konstruksi Sistem Eksitasi terdiri dari yang pertama travel exciter AC yang berfungsi sebagai penurun tegangan dari sumber generator yang mana tegangannya kemudian disearahkan oleh diode atau tiristor untuk menjadi tegangan DC untuk kemudian dialirkan ke slip ring atau sikat arang. Travel exciter AC ini digunakan pada Sistem Eksitasi Static, Pilot Exciter. Permahnen magnet generator atau PMG berfungsi untuk menyaplai power untuk AVR. Pada prinsipnya, PMG merupakan generator sinkron biasa. Namun, karena memiliki permahnen magnet pada sisi rotornya, PMG tidak membutuhkan eksitasi luar untuk mampu menginduksi tegangan di terminal statornya. Output daya dari PMG ini berupa arus AC dengan frekuensi tinggi ke AVR yang kemudian akan bisa arahkan dan menyapai ke stator pada main exciter. AC exciter atau main exciter merupakan generator sinkron yang memiliki rangkaian armatur atau jangkar yang berputar dengan frekuensi tinggi. Fillet coil yang terletak di bagian stator memiliki 8 kutub sehingga menghasilkan tegangan AC dengan frekuensi 200 Hz. Rotating Rectifier Terdiri dari rangkaian komponen diode silikon, fuse, dan kapasitor yang dipasang pada permukaan bagian dalam konstruksi Rotating Rectifier yang berbentuk drum atau silinder. Silinder tersebut dipasang dengan baut yang terisolasi pada shaft exciter. Modul diode terdiri dari sebuah diode, hatching, dan lead terminal dan dipasang melalui sebuah lapisan isolasi pada silinder Rotating Rectifier. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan pun koreksi silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.